Sepak bola telah menjadi olahraga yang mendunia, dan memiliki basis penggemar yang luas, di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita tercinta, yakni Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erik Thohir, kemajuan sepak bola Indonesia, sudah mulai terlihat, hal tersebut terbukti, dengan penampilan timnas Indonesia, yang berhasil lolos ke Piala Asia, dan bergulirnya kompetisi Liga 1, secara tepat waktu, di tahun 2023 ini. Namun, menurut channel seputar sepak bola nasional, sudah saatnya Liga Indonesia, menjadi empat kasta. Seiring berkembangnya industri sepak bola, di Indonesia, dan kebutuhan pembinaan, serta banyaknya klub, dengan penataan yang profesional. Namun, untuk saat ini, masih bercampur dengan klub-klub amatir, di kompetisi Liga 3, maka dirasa, sudah saatnya Liga Indonesia, memunculkan Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Kompetisi Liga 3, mungkin dapat berisikan 36 klub, yang dibagi menjadi empat wilayah, berisi masing-masing 9 klub. Sedangkan Liga 4, berlangsung seperti Liga 3 saat ini. Sepak bola Indonesia, saat ini terdiri dari tiga kasta, yaitu Liga 1, yang beranggotakan 18 klub. Liga 2, beranggotakan 24 klub, dan Liga 3, terbagi tahap regional, dan nasional. Pada kompetisi Liga 3 saat ini, banyak klub sepak bola, yang sudah memiliki manajemen, pembinaan pemain, serta tim yang baik, namun mereka harus, memulai berkompetisi di Liga 3 regional, untuk kemudian lolos, keputaran nasional, dan bertarung untuk promosi ke Liga 2. Liga 3 saat ini, bisa dikatakan merupakan percampuran, antara klub yang sudah memiliki manajemen, pembinaan, serta tim yang baik, mendekati, atau bahkan sudah profesional, yang bercampur, dengan sejumlah klub, yang masih amatir. Ini sangat disayangkan, karena klub-klub yang secara kualitas, sudah di atas amatir, semestinya bisa dimaksimalkan. Solusinya, membuat kasta sepak bola, menjadi 4 kasta, yakni Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Perhatikan 3 tim, yang degradasi dari kompetisi Liga 2, seperti KS 3 Naga dan Mitra Kukar, seharusnya mereka bukan tim, yang harus bermain, dari kampung ke kampung, di fase regional Liga 3. Manajemen, dan penanganan klub-klub tersebut, terlebih Mitra Kukar, sudah cukup baik. Kita juga bisa melihat banyak klub Liga 3 saat ini, sebenarnya ditangani dengan baik, seperti Persikota, Serpong City, Persibobo Jonegoro, dan masih banyak lagi. Liga adalah, kompetisi yang berujung, pada munculnya pemain berkualitas, untuk timnas. Kita dapat melihat Liga Thailand, yang saat ini menjadi Liga terbaik, di Asia Tenggara, dan selalu mampu memunculkan, pemain-pemain berkualitas, untuk timnas Thailand. Padahal jumlah klub di Thailand, tidak sebanyak di Indonesia, demikian pula animo di Thailand, tidak sebaik di Indonesia. Liga yang berjenjang, akan bermuara, pada pemain-pemain berkualitas, dan kita bisa melihat perkembangan timnas Thailand. Setidaknya ada 3 alasan, untuk menjadikan Liga Indonesia, terdiri dari 4 kasta. 1. Jumlah klub di Indonesia, yang sangat banyak. Dengan antusiasme, pendukung yang sangat besar, saat ini bukan hanya Liga 1 saja, yang marak penonton, dan diminati, namun kompetisi Liga 2 pun, sudah semarak. Ada tim-tim besar, yang bercokol di Liga 2, seperti PSMS Medan, PSIM Yogyakarta, Sriwijaya FC, dan masih banyak lagi. Bahkan yang terdegradasi, dari Liga 2 pun, seperti Mitra Kukar, Badak Lampung FC, merupakan tim kuat, dan profesional, yang levelnya, pernah berkompetisi di kasta teratas. Artinya, Liga 2 sudah tumbuh, dan saatnya untuk memunculkan strata baru, untuk dikembangkan, yaitu Liga 3 dan Liga 4. 2. Menjaring bibit-bibit pemain, yang tersebar di berbagai pelosok. Indonesia jauh lebih luas, dari Thailand yang liganya, terdiri dari 5 kasta itu. Maka sudah sepantasnya, ada satu strata Liga lagi. Dengan adanya Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4, maka akan membantu, menjaring bibit pemain berkualitas. Banyaknya pemain yang muncul, menjadi bintang di Liga 1, padahal sebelumnya bermain di Liga 3, seperti Arief Satria, Yance Sayuri, dan masih banyak lagi. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa ada banyak bibit pemain, yang tak terpantau dari strata, di bawah Liga 2. 3. Memisahkan antara klub, yang memiliki manajemen profesional, materi yang baik, serta permainan yang berkualitas, dengan klub yang relatif masih amatir. PSSI semestinya bisa, menangkap antusiasme beberapa pihak, dalam membangun klubnya, lalu menciptakan iklim kompetisi yang baik. Dengan adanya kasta Liga 3, dan Liga 4, maka akan muncul, satu kasta lagi yang berisikan tim-tim, dengan kualitas, dan pengelolaan yang baik.